Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Ray disini. Senang bisa bertemu dengan kalian kembali. Dan di video kali ini, saya mau bahas saham Arwana Citra Mulia. Kode emitennya adalah ARNA. ARNA ini adalah perusahaan keramik terbesar ke-9 teman-teman ya di dunia. Jadi ini level produksinya udah kelas dunia nih. Satu-satunya perusahaan di Indonesia yang masuk di jajaran 10 besar perusahaan produksi keramik di dunia. Dan seperti apa kinerjanya, prospeknya. Menarik nggak sih untuk kita simpan jangka panjang yang kita bahas dalam video kali ini. Sebelum lanjut ke materi, teman-teman bantu subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari channel kita. Soal lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung kita pindah ke layar monitor. Kita akan bahas bareng-bareng saham Arwana Citra Mulia dengan kode emitennya adalah ARNA. Disclaimer on dulu teman-teman ya. Jadi ini adalah pandangan pribadi saya. Untuk keperluan investasi, nggak ada ajakan jual-beli maupun niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Dan tetap lakukan analisa kalian sendiri. Kita langsung mulai ya dari segelas perusahaan. Jadi ARNA ini adalah perusahaan keramik ya. Dia pingin membuat keramik dengan kualitas yang bagus tapi tetap kompetitif. Kenapa? Karena produk keramik ini nanti akan bersaing dengan banyak ya dari impor maupun dari produsen lokal lainnya gitu ya. Dan mereka ini saat ini ada brand yang cukup solid ya namanya Arwana Brand dan Unobrand. Dan mereka ini juga mendeliver berbagai motif gitu. Ini ada motif-motifnya. Saya terus terang kurang paham motif-motif di keramik. Kalau ukuran saya paham gitu ya. Karena ya di rumah kita sendiri kita bisa ngeliat ukuran keramik kita kayak yang 20-20, 30-30, dan lain-lain. Saat ini mereka sudah punya ya 46 sub-distributor ya 46 sub-distributor. Mereka juga punya 25 ribu ya retail outlet ya retail outlet. Mereka juga punya beberapa sudah ada 5 ya sudah ada 5 pabrik ya 5 pabrik yang tersebar di beberapa kota gitu ya. Beberapa kota nanti di belakang sudah ada datanya. Nah ini dia pabrik-pabriknya Arna ya. Ada di Tangerang, Serang, lalu di Gresik, Sumsel, dan Mojokerto ya. Jadi empatnya ada di Pulau Jawa, satu ada di Sumatera Selatan ya di Palembang. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan Arna gitu ya. Apa sih perusahaan ini dan mengapa jadi menarik dibahas ya. Ini adalah data top 10 ya perusahaan keramik di dunia teman-teman. Dan Arna ada di peringkat ke-9 dengan kapasitas sekarang ini ya. Ini data tahun 2021 dan tentunya sudah berubah. Arna itu punya 63 juta meter kubik per tahun kapasitasnya. Dan sekarang ini mungkin sudah diangkat 68 gitu. Masih belum bisa nyalih tentunya karena kompetitor itu terdekatnya di 78. Tapi ini menandakan bahwa produksi dari Arna itu sudah cukup masif. Di Indonesia adalah satu-satunya yang masuk di dalam daftar 10 besar ini teman-teman. Nah, itu dia tadi sekilas perusahaannya dan kita akan pindah ke kinerjanya ya. Dimulai dari kinerja tahunannya dulu teman-teman. Kita refresh sedikit ya kinerja tahunan. Kinerja tahunan mereka itu naik 15% pendapatannya. Dari 2,2 triliun menjadi 2,5 triliun. Dan kalau kita lihat ini grafik dari pendapatan itu bagus banget ya. Naik terus ya naik terus. Sempat ada sedikit goncangan di 2015-an sini. Tapi kemudian bertahap-tahap recovery dan terus menanjak sampai 2021. Kinerja kuartalnya bagaimana ya? 2022 kuartal 1 mereka mencatat kenaikan 12%. Kuartal 2-nya naik 5% ya. Naik 5%. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya ini masih inline gitu ya. Masih selaras dengan target kenaikan perusahaan di tahun 2022. Dan kalau kita lihat memang dari waktu ke waktu ya. Arna ini masih terus mencetak all time high kinerja pendapatannya ya. Dari mulai kuartal 1 maupun kuartal 2 ya. Kuartal 1 mereka tertinggi ya. Sejak tahun 2017 tertingginya di kuartal 1 2022. Di kuartal 2, kuartal 2 2022 juga yang tertinggi ya. Dibandingkan dengan sampai tahun 2017. Nah ini beberapa catatan-catatannya ya. Jadi mereka itu berhasil menjual 67,7 juta ya. Sepanjang tahun 2021 dari total produksi 69,07 juta. Dan ini adalah 105% dari kapasitas. Jadi kapasitasnya mereka memang mepet nih ya. 67 juta. Tapi manajemen berhasil mengapa ya. Memanfaatkan dengan baik gitu. Sehingga mereka masih punya spare untuk menaikkan sedikit 5% ya. Kurang lebih agar naik 2 juta. Ini sesuatu hal yang menurut saya ya. Kelebihan kapasitas itu layak diapresiasi gitu ya. Ini kalau achieve-nya itu 100% ya ini overachieve jadinya. Jadi meskipun 5% itu mungkin nggak banyak. Tapi kalau kita ngomongin 5% dari produksi yang sekarang ya. 67 juta itu lumayan gitu ya. Sebagai persediaan di tahun berikutnya. Ini adalah laba bersihnya teman-teman ya. Laba bersihnya mereka tahun lalu itu naik signifikan ya. 46%. Sementara di kuartal 1 mereka naik 44%. Kuartal 2-nya naik 31%. Nah kenapa sih? Kenapa kenaikan-kenaikan ini besar? Padahal kenaikan pendapatannya nggak sebesar ini. Jawabannya adalah cost effectiveness. Jadi perusahaan mampu beroperasi dengan baik. Menekan biaya penjualan. Biaya pokok penjualan ya. BPP-nya ditekan ya. Dan kita akan lihat ke BPP-nya. Nah ini adalah perbandingan BPP dan laba di tahun 2020 dan 2021. Tadi labanya kita udah tahu ya 46% ya. Sementara BPP-nya itu hanya naik 8% teman-teman ya. Ini adalah cost effectiveness yang luar biasa gitu ya. Mereka mampu mengefisienkan biaya gitu ya. Bahan bakunya mereka masih naik. Kemudian upah buruhnya juga tetap naik. Beban pabrikasinya naik. Naiknya dalam batas yang sangat-sangat ditekan gitu. Tetapi outputnya ya. Outputnya itu jauh berbeda sekali. Itu menyebabkan ya. Itu menyebabkan meskipun pendapatan penjualannya itu tidak tinggi sekali gitu ya. 20% ya. Tadi kita lihat. Di sini berapa persen ini pendapatannya. Kuartal 1 12%. Kuartal 2 bahkan kenaikan pendapatannya hanya 5%. Tapi ketika sampai di bottom line, di laba. Kuartal 1-nya naik 44%. Kuartal 2-nya naik 31%. Ini bagus sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya. Perusahaan ini kalau dianualkan gitu ya. Dianualkan. Akan mendapatkan laba 612 miliar. Target manajemen itu 615 miliar. Dan kuartal 3, kuartal 4. Kalau misalkan lebih bagus lagi. Mungkin target manajemen itu tercapai gitu ya. Untuk tahun 2022. Kita lanjut ke ekuitas. ROI-nya mereka itu 30%-an teman-teman ya. Di tahun 2021. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya sebenarnya cukup tinggi ya. Terutama 2 tahun terakhir. Ekuitas mereka sekarang sudah sampai di 1,5 triliun ya. 1,5 triliun. Dan saat ini tuh mereka cukup ini ya. Cukup ekspansif. Jadi banyak. Banyak rencana perusahaan untuk terus menganggarkan. Belanja modal untuk membangun pabrik gitu ya. Membangun pabrik. Dan itu nanti at the end akan menggandakan ya. Pendapatan dan labanya mereka. Liabilitas perusahaan ini sangat sehat ya. Kalian bisa lihat ya. Ini dare-nya kecil sekali ya. Kecil sekali. Dan liabilitas mereka jangan pendek. 595. Total liabilitasnya 600 miliaran saja ya. Jadi perusahaan ini dalam mengelola utang sangat-sangat bagus. Total aset mereka sudah ada di 2,2 triliun ya. Dengan ROA terakhirnya 20%. Tapi kalau kita lihat memang 3 tahun terakhir ini perkembangan ARNA itu luar biasa ya. Perkembangannya. Kita lihat dari sisi ROA-nya 3 tahun terakhir tuh loncat gitu ya. Loncat dan tercerbin juga di asetnya. 3 tahun terakhir ini ROA-nya cukup bagus ya di atas 10%. Profitability. Profitability ya. Untuk gross profit margin itu mereka bisa bertahan 40%. Jadi ini cukup bagus ya. Untuk ngomongin gross profit margin. Selama mereka bisa meninggikan GPM ya. Nanti mereka bisa utak-atik gimana caranya supaya net profit marginnya tambah naik gitu ya. Tambah naik. Mereka bisa tekan sana sini. Itu tadi yang mengakibatkan akhirnya labanya mereka bisa naik cukup signifikan. Dan mereka ini secara 5 tahun itu 11%. Tapi kuartal terakhir net profitnya itu adalah 22% teman-teman. Ini sangat menarik ya. Net profitnya sangat bagus kalau menurut saya. Untuk IPS-nya sendiri saat ini mereka kalau kita TTM kan 75 rupiah. Harga sahamnya sekarang sekitar 950 gitu ya. Jadi kurang lebih pair-nya di 12-13an kali. Dan kalau kita lihat earning percent-nya mereka itu juga naik terus ya sejak tahun 2015. Ini gambaran yang cukup bagus. Mengingat perusahaan ini masih terus bertumbuh gitu ya. Jadi kita bisa berekspektasi IPS-nya akan naik dari tahun ke tahun. Ini adalah pergerakan harga dari saham Arna ya. 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir berarti tepat seperti tadi ya. Saya bilang bahwa 3 tahun terakhir ini perusahaan tiba-tiba loncat nih kinerjanya ya. Dan ini tercermin juga di perusahaan ini mulai loncat. 3 tahun terakhir ini sudah naik 100% ya. 94% Dan untuk dividen mereka juga bagi dividen ya. Tahun 2022 teman-teman mungkin bisa cek lagi apakah rutin bagi dividennya. Tapi tahun lalu mereka bagi dividen dengan payout ratio 70% ya. Jadi di sekitar mendapatkan 4,6%. Lumayan ya dividen 4,6% itu cukup menarik gitu ya. Untuk sekedar menambah gain ketika kita berinvestasi. Mungkin kita proyeksikan capital gain dari kenaikan harga sahamnya bisa lebih tinggi. Ditambah dengan sekitar 4% per tahun yang diberikan dari dividennya. Jadi buat teman-teman yang suka dividen. Menurut saya ini cukup menarik ya. Untuk valuasinya ya kalau kita menghitung berdasarkan penilai ya. Berdasarkan pay ratio maka memang sudah sedikit over value teman-teman ya. Sudah sedikit over value. Kenapa? Karena rata-ratanya di sekitar 800 dan sekarang sudah di 970. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa perusahaan itu masih terus naik kinerjanya. Ini yang penting ya. Kinerjanya masih terus naik dan perusahaannya masih terus ekspansi. Masih terus ekspansi ya. Dan dengan kedua hal ini kita bisa mengasumsikan ya bahwa Maka pendapatan yang naik, kelabanya naik, apresiasinya itu pun akan naik juga ya. Kalau kita ngomongin 3 tahun terakhir berarti kita bisa start dari 2019. Waktu itu harganya di sini ya disempat di 500. Sekarang sudah di 970. Jadi ini memang kenaikannya dalam 3 tahun 100%. Nah kita juga bisa membuat timeline yang sama ya. 3 tahun, 3 tahun lagi. Arna bisa naik sampai 100%. Kenapa? Ya tadi, ditopang dengan ekspansi perusahaan yang menyebabkan pendapatan dan labanya meningkat dari tahun ke tahun. Ini kita bandingkan dengan beberapa kompetitor di industri-nya ya. Ada AMFG, AMFG itu asah himas ya, dan MLEA ya. Jadi yang persis keramik banget mungkin nggak ada ya. MLEA ini keramik dan kaca. Atau kaca aja ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Tapi kita coba bandingkan ini adalah di sektornya dia ya. Di sektor industri-nya si Arna Industri Dasar. Pairnya Arna itu di 11 kali teman-teman ya. 11 kali. Dengan di industri-nya rata-rata 8, sektornya 8 ya. MLEA ini masih 3, ini menarik ya. Nanti kapan-kapan kita bahas MLEA deh. Lalu ada PBV-nya. PBV-nya Arna itu sudah 4,6 kali. Sementara MLEA itu masih 1,09 kali ya. AMFG juga 0,77. Jadi dua pesaingnya ini secara valuasi terlihat lebih murah ya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Secara profitability, disini Arna menunjukkan kualitasnya ya. Dia punya net profit margin paling besar. GPM-nya juga paling besar. Dan kalau kita ngomongin ROA-ROE, juga lagi-lagi Arna unggul ya. Dibandingkan dengan AMFG dan MLEA. Terus prospeknya Arna ke depan seperti apa bang? Karena kita kalau beli saham tentu saja mau hold jangka panjang. Kita perlu tahu prospeknya dan kita yakin prospeknya ya. Pertama di tahun 2022, perusahaan menargetkan laba bersihnya 610 miliar. Yang mana kalau kita menggunakan Anowalize tadi ya. Target manajemen ini sudah tercapai ya. Maksudnya itu secara di atas kertas. Perhitungannya itu potensi besar tercapai. Artinya naiknya 28% bottom line ya laba bersihnya. Nah, meskipun perusahaan ini terus bertumbuh. Kita perlu pikirkan juga apakah pertumbuhan perusahaan itu masih bisa lebih tinggi lagi. Atau sudah mulai mentok gitu ya. Kalau disini ya dari laporan tahunannya perusahaan. Mereka itu cukup yakin teman-teman. Bahwa perusahaan itu masih punya ruang tumbuh yang lebar. Kenapa? Dia sebetulnya salah satu alasannya ya. Bahwa penetrasi produk Arna ini di wilayah-wilayah Indonesia gitu. Secara luas. Seperti daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu masih 30%-an saja penetrasinya ya. Jadi, mereka masih bisa double menurut saya ya. Kenaikannya. Karena apa? Karena di 30% besar, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan mungkin bahkan di Papua. Mereka penetrasinya masih kecil. Artinya dominannya di Pulau Jawa saja gitu. Yang ketiga, belanja modalnya mereka kuat teman-teman ya. Belanja modalnya kuat. Buat apa belanja modal? Buat bikin pabrik. Buat bikin pabrik modalnya berapa? Mereka anggarkan 1 triliun. 1 triliun teman-teman ya. Buat bikin pabrik. Dan kalau sudah ada pabriknya, hasilnya apa? Produksinya meningkat. Penjualannya meningkat. Labanya meningkat. Ini bisnisnya sangat sehat. Kalian mesti pertimbangkan. Mereka masih bagi dividen. Dividennya juga cukup bagus. 70% payout rasionya. Mereka masih bisa simpan. Tabung ke saldo laba. Mereka kucurkan untuk belanja modal. Untuk bangun pabrik baru. Jadi, ini siklusnya sangat-sangat menarik. Dan saya sangat suka perusahaan tipe yang siklus uangnya seperti ini ya. Masih mampu bagi dividen. Masih mampu tumbuh. Dan membuat ekspansi-ekspansi yang menarik gitu ya. Dan mereka di tahun 2023 itu sudah punya rencana ya. Untuk menambah kapasitas produksi 4,4 juta. Di tahun 2024 ada tambahan lagi 3,65 juta. Di tahun 2025 mereka akan menambah lagi 6 juta. Jadi, dalam 3 tahun ke depan. Mereka akan menambah kurang lebih 14 juta teman-teman ya. 14 juta. 14 juta. Produksi terakhir itu di sekitar 67 juta. Ditambah 14. Berarti, tahun 2025, arena akan memproduksi 81 juta. meter kubik keramik per tahun. Belum lagi kalau manajemen ini efektifnya lebih tinggi lagi. Kapasitasnya naik 10% misalnya. Jadi, 110%. Berarti, hampir 90 juta meter kubik ya. Untuk kapasitas produksinya. Hasil produksinya ya. M2 itu meter persegi atau meter kubik teman-teman ya. Ya, pokoknya itulah ya. 81 juta meter ya. Kemudian, ini ya tadi ya. Oh, persegi ya. Disini udah bertanya ya. Bukan kubik, tapi persegi. Oke. Jadi, arowana Citra Mulia perbesar produksi hingga 72 juta meter. Ini yang nanti siap ya. Di tahun 2023 juta. Karena mereka... Di tahun 2023. Karena mereka menambah 4,4 juta. Ya. Ini tadi kita sudah lihat lagi ya. Kita sedikit singgung lagi. Bagaimana mereka bisa menekan BPP. Sehingga labanya naik tinggi. BPP-nya biasa aja. Naiknya kecil bahkan kalau menurut saya ya. Dan, hal yang menarik lagi dari arna ini adalah. Relasi mereka dengan salah satu pemain retail bahan bangunan terbesar di Indonesia. Yaitu CSAP ya. CSAP. Nama kode emitenya. Yaitu grupnya Mitra Pen. Catur Adi Sentosa ini ya. Catur Sentosa Adi Prana ini. Ini Mitra Pen dan teman-temannya ya. Ini menguntungkan arna gitu ya. Kenapa? Karena dengan mereka punya relasi yang bagus dengan Mitra Ten. Semakin Mitra Ten membuka cabang baru. Ya produk-produk yang mereka nangkering di sana tuh. Produk-produk yang mereka nangkering di sana. Penjualannya makin banyak kan. Kedahara-daara yang harapannya belum dijangkau di area saat ini. Kesimpulan seperti apa bang? Sebelum lanjut ke kesimpulan. Teman-teman subscribe dulu dan tekan loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan gitu ya. Dan menurut saya gitu ya. Arna ini saham yang cocok banget kalau kita butuh saham-saham tipikal core stock. Core stock adalah saham-saham yang bisa kita beli secara bertahap. Kita simpan dalam jangka yang sangat panjang. Karena kita bisa menilai bahwa perusahaan ini ekspansinya berkelanjutan kuat gitu ya. Kuat menghadapi beberapa kondisi ya. Tiga tahun lalu itu artinya Arna ini ketemu pandemi teman-teman ya. 2020-2021. Bukannya turun kinerjanya mereka malah all time high. Ini satu catatan penting. Banyak perusahaan drop ketika ketemu pandemi. Arna justru all time high ketika ketemu pandemi. Artinya perusahaan ini cukup strong gitu ya. Mampu bertahan dalam kondisi-kondisi yang tidak terduga. Dan itu menarik ditambah perusahaan sudah punya planning yang jelas sampai 2025. Jadi kalau kita mau invest sekarang ya 2022 sampai 2025. Katakanlah 4 tahun deh. Kita cukup percaya diri gitu ya. Dengan bagaimana perusahaan ini punya rencana dan eksekusinya. Perusahaan ini adalah perusahaan yang rajin ekspansi. Mereka sudah punya planning jelas sampai tahun 2025. Jadi lebar banget kesempatan perusahaan ini untuk naikin laba dan pendapatannya. Dan yang pasti perusahaan juga efektif banget dalam melakukan operasi usaha. Sehingga kalau mereka efektifnya ini lebih tinggi lagi ya. Kalau tadi kita hitung tahun 2025 81 juta meter persegi. Bisa jadi mereka dapetin 90 bahkan 95 meter persegi di tahun 2025. Dan mengenai strateginya ya saat ini tuh ARNA memang sudah dapat apresiasi ya. Mereka sudah naik 100% dalam 3 tahun. Dan menurut saya itu cukup fair. Ditambah kalau misalkan dapat dividen rutin 4% setahun. Artinya holder ARNA dari 3 tahun lalu itu sudah dapat 120%. 112% dalam waktu 3 tahun. Cukup fair ya. Dan menarik. Terus dengan harga sekarang seperti apa bang? Kalau menurut saya ya harga sekarang itu masih cukup realistis untuk kita mulai buy. Tapi level 800-900 itu akan sangat menarik sekali gitu ya. Jadi harga sekarang kalian beli juga menurut saya bagus. Tapi kalau dapat di harga 800-900 ya menjadi semakin masuk akal untuk kita mengoleksi gitu ya. Dan belinya bertahap aja karena ini adalah typical core stock. Kalau di beberapa momen kalian bisa nambah misalkan kayak ketemu ke G13 kalian bisa beli. Ketemu bonus kalian bisa nambah beli. Dan belinya secara bertahap. Supaya kita dapat variasi harga yang cukup banyak dan mendapatkan harga terbaik rata-ratanya ya. Dan sampai tahun 2000. Kita 3 tahun ya. 2022, 3, 24. 2024 saya targetkan ARNA itu bisa diapresiasi ya di harga 2000. Jadi kalau dia naik ke harga 2000 kita akan dapat keuntungan 100% plus dividen yang menyertainya ya. Katakanlah 4% setahun kali 3, 12% ya. Seperti tadi ya 112% dalam 3 tahun. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita untuk saham ARNA kali ini ya. Semoga apa yang sudah kita paparkan kita bahas disini memberikan insight, memberikan wawasan baru buat teman-teman. Teman-teman buat teman-teman yang sedang nyari core stock nih ya buat portfolio kalian. Dan tetap lakukan analisa kalian sendiri supaya kalian semakin nyaman dan pede ketika ngehold saham ini untuk jangka panjang. So sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, share, like dan kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar. Feel free buat nanya apapun di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng disana mengenai saham-saham yang mungkin belum dibahas disini. Sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye-bye.